Dia enggak meninggalkan kita sebagai hatim piatu. Dia mau naik ke surga, dia minta kepada Bapak supaya roh kudus dicurahkan. Supaya roh kudus menyertai kita selama-lamanya. Dan roh kuduslah yang menginsyatkan dunia akan dosa. Kalau Anda rindu pasanganmu, anak-anakmu, orang tua, bertobat. Anda perlu minta roh kudus menjamah hidup mereka. Roh kuduslah yang menyadarkan kita akan segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Rasanya kayak gimana Bu Heni? Dalam kisah Rasul 2, lawatan roh kudus begitu luar biasa. Dikatakan dalam kisah Rasul 2, Ait kedua, tiba-tiba turunlah lang dari langit. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ait keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ait keenam berkata gini, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar Rasul-Rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamphilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan kata Allah. Katakan haleluya. Luar biasa tanda awal yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika roh kudus memenuhi mereka adalah lidah-lidah api menghingkapi setiap mereka dan tiba-tiba mereka kepenuhan roh kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain yang terjemahannya adalah bahasa asing. Yang sebenarnya mereka masing-masing tidak pernah tahu bahasa itu. Di situ berkumpulah orang-orang saleh yang kemudian datang dari berbagai daerah, dari berbagai negara dan mereka heran karena murid-murid Yesus yang notabene adalah orang Galilea. Kenapa bisa mengerti bahasa mereka? Ibaratnya kita gak pernah belajar bahasa Jepang, bisa berbahasa Jepang karena kepenuhan roh kudus. Luar biasa bahasa lain dikatakan gitu. Dan anehnya gini, mereka mengucapkannya dalam berbagai bahasa supaya dimengerti oleh orang-orang yang ada di situ. Tuhan bekerja luar biasa dan punya satu arti yaitu mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Keren gak? Ini adalah tanda awal ketika roh kudus pertama kali dicurahkan pada hari Pentecostal. Tapi kita tahu bahwa hari ini ada bahasa roh lain yang bukan bahasa asing tetapi bahasa yang tidak dipahami manusia. Yang tadi pagi saya kotbah tentang fungsi bahasa roh bahwa bahasa yang asing dan bahasa roh yang tidak dipahami keduanya itu untuk membangun jemaat. Dan ketika bahasa roh itu digunakan di tengah jemaat, harus ada orang yang menafsirkannya. Dan kalau tidak ada orang yang menafsirkannya, kita tidak boleh menggunakan bahasa roh di pertemuan jemaat. Yang boleh adalah nubuatan karena itu membangun. Bahasa roh berfungsi untuk membangun diri sendiri, bukan untuk orang lain. Bahasa roh merupakan bahasa yang hanya Tuhan yang tahu menolong kita berdoa sebagai bahasa doa kita kepada Tuhan. Dan untuk mengatakan hal-hal yang kadang-kadang waktu kita dalam kesesakan sulit untuk kita doa dan kita enggak tahu kita mesti doa apa. Nah hari ini, sore hari ini saya enggak bahas tentang fungsi bahasa roh karena Anda bisa nonton nanti di rumah nanti malam. Saya kotbah jam 10 tadi sudah ada di Youtube, fungsi bahasa roh. Saya mau kotbah sore ini tentang karya roh kudus dalam hidup kita. Nah yang saya mau tekankan adalah gini, banyak sekali pertentangan antara berbagai denominasi maupun komunitas gereja tentang pengertian bahasa roh. Dan kita tahu bahwa perdebanan itu tidak penting sebenarnya, karena kita hanya pegang apa yang ada di firman Tuhan. Nah bukan bahasa rohnya yang penting, tetapi bagaimana roh kudus berkarya dalam hidup kita yang mengerti katakan amin. Buah roh kudus yang pertama, buah karya roh kudus yang pertama adalah ini. Kelahiran baru dan perubahan hidup. Kelahiran baru dan perubahan hidup. Dikatakan firman Tuhan ketika Petrus yang penuh dengan pengurapan roh kudus bangkit dan berkotbah dalam kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 36. Lawatan roh kudus membuat mereka semua yang hadir terjamah dan dikatakan ada kurang kira-kira 3.000 orang menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Kita lihat dalam kisah Rasul 2 ayat 37. Kita baca sama-sama. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan Rasul-Rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara ayat 38? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Perhatikan, mereka mendengar Petrus berkotbah dengan luar biasa. Yang kita tahu, sebelum Yesus disalib, Petrus adalah seorang murid yang penakut dan menyangkal Kristus. Tetapi ketika roh kudus memenuhi hidupnya, dia menjadi Petrus yang sangat berani. Dia bangkit dan berkotbah dengan sangat luar biasa. Karena itulah setiap kali saya mau khotbah, saya selalu meminta roh kudus menolong saya. Karena hanya kuasa yang diberikan roh kudus yang memampukan saya berkata-kata. Ketika Petrus berkotbah, dikatakan dalam kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Bukankah ketika roh kudus melawat kita, kita tiba-tiba menangis. Entah kenapa waktu lagi penyembahan, tiba-tiba kita tidak bisa menahan rasa haru di hati kita. Kita nangis. Bukankah saudara tadi yang melihat tarian anak-anak asrama tangan pengharapan, Anda menangis. Saya merasakan pengurapan yang luar biasa waktu mereka menari tadi. Saya nangis, tidak bisa tahan. Dan dengar baik, rasa haru yang tiba-tiba datang saat kita menyembah Tuhan. Merupakan jamahan roh kudus. Saya ingat pertama kali saya datang ke gereja. Saya bukan orang Kristen. Saya duduk di kursi dan mendengarkan orang-orang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba saya nangis. Tiba-tiba di kursi itu saya nangis dan saya seperti diingatkan tentang dosa-dosa saya di masa lalu. Karya roh kudus yang paling luar biasa menurut saya adalah menginsyafkan manusia akan dosa. Orang-orang yang dijama oleh roh kudus ketika mendengarkan kotbah, Ketika menyembah Tuhan, mereka ngalami pertobatan, mereka ngalami kelahiran baru. Dan ketika mereka mulai hatinya dilembutkan oleh roh kudus, mereka bertanya kepada Petrus, Apa yang harus kami lakukan? Yang Petrus katakan gini, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Hari ini, kalau Anda rindu, hidupmu dipenuhi roh kudus. Anda harus bertobat sungguh-sungguh. Anda harus minta ampun sama Tuhan. Anda harus minta darahnya menyucikan hidupmu. Karena rohnya yang kudus hanya bisa berada dalam hidup kita. Kalau hidup kita kudus, saya merti katakan amin. Hayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow. Ini yang kita istilahnya KKR gitu ya. 3.000 jiwa diselamatkan. Orang-orang yang dijama oleh roh kudus, Instantly mengalami kelahiran baru dan mereka bertobat sungguh-sungguh. Saya mau kasih tahu, Orang kalau bisa lahir baru, Menerima Yesus sebagai Tuhan, Itu adalah karya roh kudus. Satu-satunya yang bisa membuat orang bertobat adalah roh kudus. Katakan amin. Kalau Anda berdoa buat pasanganmu, Anda berdoa buat anak-anakmu, Anda berdoa buat orang tuamu, Anda berdoa buat bosmu, buat teman-temanmu. Saya kasih tahu, Minta roh kudus menjama mereka. Minta roh kudus yang melawat hidup mereka. Karena tanpa roh kudus, Tidak ada seorang pun yang bisa berubah hidupnya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengakui, Bahwa Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Karena itu, Aku mau meyakinkan kamu, Bahwa tidak ada seorang pun, Yang berkata-kata oleh roh Allah, Dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun, Baca, Yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Selain oleh roh kudus. Kita sangat butuh roh kudus dalam hidup kita. Amin. Dalam pernikahan kita. Kita butuh roh kudus. Hanya roh kudus yang bisa melembutkan hati kita dan hati pasangan kita. Hanya roh kudus yang bisa menyadarkan manusia akan dosa. Tidak ada cara lain. I never found another way. Anda mau cerewet, Anda mau nasehatin anakmu, Anda mau khotbah seribu kali. Saya kasih tahu, Orang datang ke gereja seribu kali dengar khotbah, Belum tentu menerima Yesus sebagai Tuhan. Bisa aja dia cuma senang aja. Dia bilang senang dengar motivator gitu kan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Selain oleh roh kudus. Yohanes 16 ad 8, Yesus berjanji. Dan kalau ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, Kebenaran dan penghakiman. Bukankah roh kudus adalah hadiah yang Yesus berikan bagi kita? Dia tidak meninggalkan kita sebagai hati empiatu. Dia mau naik ke surga. Dia minta kepada Bapak, Supaya roh kudus dicurahkan. Supaya roh kudus menyertai kita selama-lamanya. Dan roh kuduslah yang menginsyafkan dunia akan dosa. Kalau anda rindu pasanganmu, Anak-anakmu, orang tua, mu bertobat. Anda perlu minta roh kudus menjamah hidup mereka. Roh kuduslah yang menyadarkan kita akan segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Rasanya kayak gimana Bu Heni? Rasanya tuh kayak out of the blue. Anda merasa begitu terharu. Dan tiba-tiba anda diingatkan sama semua hal, Dosa, perbuatan-perbuatan salah yang sebenarnya gak ada orang tahu. Tapi roh kudus singkapkan dan kamu disadarkan. Saya bersalah. Dua koruntus tiga, ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, Maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Dan dimana ada roh Allah, disitu ada kemerdekaan. Kita heran orang tuh kenapa gak bisa lepas-lepas dari dosa seksual. Gak bisa lepas-lepas dari pornografi. Gak bisa lepas dari ngomong jorok. Gak bisa lepas dari drak. Gak bisa lepas dari rokok dan lain sebagainya. Saya percaya kuncinya adalah gini. Dia harus berbalik sungguh-sungguh. Katakan berbalik sungguh-sungguh. Seringkali orang Kristen ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya janji firman Tuhan gini. Sudah pasti dia punya roh kudus di dalam hidup dia. Firman Tuhan berkata, Dan tadi firman Tuhan berkata, Tidak ada seorang pun bisa mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus. Berarti menurut Anda, Waktu orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mereka punya roh kudus gak? Meskipun mereka gak berbahasa roh, Mereka punya roh kudus. Tetapi, Kenapa hidup banyak orang yang percaya pada Yesus tidak berubah? You wonder why Christians masih hidup dalam dosa? Even yourself, maybe. Even myself. Why? Kuncinya disini, Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, Maka roh kudus akan mengangkat selubung itu. Selubung itu apa? Waktu kita hidup dalam dosa, Kita itu kayak dibutakan oleh nikmatnya dosa. Sehingga kita bisa gini loh, Udah gak masalah gue tau dosa tapi udah biar aja. Habis enak sih. Ada yang komen di Instagram saya tentang perselingkuhan. Dia jawab gini, Selingkuh enak lagi. Gue delete langsung. Gak menginspirasi. Kenyataannya bukankah begitu Bapak Ibu. Kita tau gak dosa sebenarnya? Kita tau gak yang kita lakukan salah? Tapi kita nutup mata bukan? Kenapa? Bukan karena mata hati kita buta, Tapi kita sengaja membutakan mata hati kita. Makanya orang gak akan berubah hidupnya kalau hatinya tidak berbalik kepada Allah. Mengambil keputusan bulat untuk meninggalkan dosa. Mau berhenti dari perselingkuhan. Mau keluar dari hidup dosa. Anak Tuhan banyak yang terikat pornografi. Orang Kristen banyak yang mulutnya kotor. Ngomong jorok. Kenapa? Karena kamu harus buat keputusan untuk berbalik kepada Allah. Udah gue gak mau main-main lagi sama dosa. Gue mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. You know, Kalau Anda sudah pernah hampir mati, Kira-kira begitulah orang hatinya berbalik kepada Tuhan. Ketika Anda hampir mati, Lalu Anda diberi kesempatan hidup sama Tuhan, You know how that feel. Anda akan tahu bahwa, Hidup gue kesempatan, Gue harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Staff tangan pengharapan yang saya cerita di kotbah saya, Mungkin dua minggu lalu, Yang sakit di rumah sakit karena malaria. Saya dapat feeling dia udah mau lewat. Saya doa terus minta Tuhan belas kasihan. Kasih dia kesempatan hidup. Saya, Cercar sabstaya. Karena saya gak bisa ngurus dia, Saya lagi pergi-pergi, Saya bilang, Please tolonglah dia, Tolonglah dia. Kemudian Tuhan buka jalan, Dia hari ini sudah balik ke gereja lagi, Anda gak akan nyangka sakitnya itu separah apa, Otaknya sampai udah terganggu, Rumah sakit yang menangani dia di awal, Terus salah kasih obat, Sampai dia harus cuci darah. HB-nya udah tinggal lima, Dia udah gak bisa ngomong, Dia aja ngomong udah gak nyambung, Dia udah kesakitan, Dan saya pikir dia udah mau lewat, Badannya udah kuning semua. Dan ternyata, Penyakit malaria yang paling parah yang dia dapat, Dan itu hampir menyerang otaknya. Dia aja ngomong udah gak nyambung. Dan hari ini tadi pagi, Saya lihat dia datang, Dan pegang kamera, Kalau Anda perhatikan ada staff kami yang pegang kamera, Foto-foto, Itu dia. Waktu saya lihat dia berdiri di situ, Pegang kamera, Wah saya udah gak kuat. Saya tahu dia hidup karena Tuhan. Saya tahu dia bisa bangkit karena Tuhan. Amen. Dia bisa sembuh karena Tuhan. Amen. Dan dia ngomong di grup, Dia WA saya, Dia bilang, Mama terima kasih, Saya sudah sembuh. Dan saya tahu bahwa ini kesempatan yang Tuhan kasih. Anda harus berbalik kepada Tuhan, Tanpa perlu mengalami Anda hampir mati. Anda gak perlu tunggu, Sampai musibah melanda hidupmu. Kamu bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, Kamu sakit sesakit-sakitnya, Baru kamu mau tobat dan berhenti. Kamu mau tunggu sampai hartamu habis dan selingkuhanmu meninggalkan kamu, Baru kamu mau sadar dan kembali sama istrimu, Yang sudah cinta sama kamu sejak kamu masih kere. Anda gak perlu tunggu musibah masalah, Datang baru Anda mau berbalik sama Tuhan. Saya katakan lebih baik bertobat sungguh-sungguh. Dan berbalik sama Tuhan, Mumpung punya waktu. Roh kudus telah menjama hidup kita. Tapi keputusan untuk berbalik kepada Allah, Adapada kita. Karena roh kudus hanya bisa sebekerja, Sedalam hatimu mau mengasihi Allah. Dikatan dimana ada roh Allah, Disitu ada kemerdekaan. Dia akan memampukanmu untuk menang dari dosa. Roh kudus akan memampukan Anda untuk keluar dari dosa. Percayalah, saya ngalami itu. Tapi kuncinya hatimu harus berbalik, Artinya kamu harus bertobat. Repentance, metano ya, Artinya berbalik 180 derajat. Ini pengertian berbalik kepada Allah. Anda harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau Anda tahu bahwa karaktermu begitu buruk, Kamu membuat anak, pasangan, Pembantu, staff, menderita karena karaktermu. Anda harus berubah. Khususamu. Orang yang selalu marah. Bentak-bentak karyawan. Bentak istri, bentak suami, bentak anak. Pasti hidupnya enggak menyenangkan. Anda pasti enggak mau seperti itu, saya yakin. Siapa yang enggak senang disukai sama pasangan. Siapa yang enggak senang disayang sama suami, Disayang sama istri, Disayang sama anak, Disayang sama staff. Semua orang pasti mau. Amin. Saya yakin orang yang demikian, Dia terpenjara. Dia pengen bebas. Dari karakternya yang suka marah. Tapi bagaimana caranya dia berhenti marah. Saya kasih tahu, Anda harus sungguh-sungguh bertobat. Dan ngambil keputusan. Aku enggak mau marah. Karena firman Tuhan berkata, Kemarahan manusia, Tidak mengerjakan kebaikan di hadapan Allah. Tanda orang-orang yang memiliki roh Allah di dalam hidupnya adalah, Mereka mampu meninggalkan keinginan daging, Dan mengikuti keinginan roh. Rumah 8, Ayat yang ke-9. Kita baca baik-baik. Tetapi, Kamu tidak hidup dalam daging, Melainkan dalam roh, Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, Ia bukan milik Kristus. Ulang baik-baik, Baca. Kamu tidak hidup dalam daging, Melainkan dalam roh, Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tanda orang punya roh Allah dalam hidupnya, Dia enggak akan lagi mengikuti keinginan dosa. Karena roh Allah di dalam kita, Ya akan terus membuat kita, Menemplak kita, Menyadarkan kita, It's wrong, Berhenti, Ini salah, Kamu harus bertobat. Kita harus bersyukur, Kalau Tuhan kasih roh kudus dalam hati kita, Karena dialah yang menyelamatkan kita, Dari maut. Tanpa roh kudus mengingatkan kita, Akan janji Kristus bagi kita, Bahwa ada keselamatan, Kekal, Bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Roh kudus lah yang menolong kita, Supaya hidup kita ini enggak binasa dan sia-sia. Jangan tolak suaranya. Kalau kamu sungguh-sungguh punya roh Allah, Kamu enggak ikuti keinginan dagingmu, Kamu ikuti keinginan roh. Tanda orang yang sudah enggak punya roh Allah dalam hidupnya. Ada yang berkata gini, Ngawur ibu heni ini pengajarannya. Siapa bilang, Roh kudus bisa meninggalkan kita. Enggak baca kisah Saul. Roh Allah telah meninggalkan Saul. Ingat apa yang Daud doakan, Jangan ambil rohmu daripadaku. Anda pikir, Kalau Anda terus hidup dalam dosa, Dalam daging, Roh Allah kira-kira betah enggak tinggal dalam kita. Kita sebut dia apa? Roh kudus. Bisa enggak roh kudus tinggal di dalam baik, Yang tidak kudus, Enggak akan betah. Saya enggak tahan tinggal di rumah yang berantakan. Kayak kapal pecah. Saya kalau numpang di rumah orang, Kalau saya lagi pelayanan keluar gitu, Saya numpang di rumah orang, Enggak kuat gue. Langsung roh pembantunya keluar. Ngerti ya? Suka bantu-bantu maksudnya. Langsung ambil sikat, Ambil sabun, Lemah di dapurnya, Gue sikatin. Banyak minyak, Percik-percik. Enggak kuat saya. Saya koset lantai kamar mandinya. Toiletnya. Meja makan, Ada pensoplas, Kaos kaki, Jam tangan, Penggaris, Kunci. Bingung gue, Ini orang hidup kayak apa sih? Saya rapiin semua. Anda mau tahu, Roh kudus bertanda hidup di dalam hidupmu? Lihat bagaimana kamu hidup. Manifestasi dari apa yang ada di dalam akan keluar. Rumahmu berantakan gak? Hidupmu berantakan gak? Kalau cara hidupmu berantakan, Kurang lebih begitulah yang di dalam. Kacau. Saya yakin roh kudus gak akan betah. Tinggal di hidup yang tidak kudus. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, kata firman Tuhan. Buah dari karya roh kudus yang pertama tadi adalah kelahiran baru dan pertobatan. Yang kedua, Karya roh kudus memimpin hidup orang percaya. Dikatakan dalam Yohanas 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, Yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, Itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dikatakan gini, Roh kudus itu yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Jadi roh kudus itu akan selalu nonton kita, Supaya jalan kita benar. Begitu kita salah, Dia itu roh yang luar biasa, Yang mengingatkan kita. Mungkin Anda bilang gini, Kayak gimana tuh Bu Henny? Saya gak tahu pengalaman Anda, Apakah Anda pernah dengar suara lembut yang mengingatkan Anda? Anda ngomong kasar, Tiba-tiba ada suara lembut yang gini, Kamu harus minta maaf. Mungkin kamu nyakiti orang tuamu, Kemudian ada roh yang lembut yang bisikin kamu, Kamu harus minta maaf. Atau ada bisikan lembut yang bilang gini, Hormati ayah ibu. Kemudian kamu ketemu orang, Kamu tahu dia susah, Kamu tahu dia menderita. Tiba-tiba ada roh yang lemah-lembut di hatimu yang berkata gini, Bantu dia, Mari tabur. Yang pernah ngalamin itu angkat tangan? Roh kebenaran, Roh kebenaran dikatakan yang akan memimpin hidup kita. Kemudian roh kudus juga yang akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang itu senang diramal. Orang paling senang diramal. Yes atau tidak? Yes. Apa? Di Facebook pernah ketik namamu dan tanggal lahirmu. Facebook bisa kasih tahu masa depanmu. Sodiak Ramalans show tahun ini. Tahun ini tahun apa ya? Naga, Naga tanah. Emang ada naga laut ya? Beda lagi ya? Saya enggak tahu. Tapi manusia itu senang tuh. Wah tahun hoki. Wah tahun panas. Dikatakan gini, Roh kudus ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lebih cun daripada dukun. Saya pernah diramal-ramal dulu ya kan? Tapi bocun. Yang cun itu roh kudus. Masa saya berdoa, berdoa, berdoa. Tiba-tiba roh kudus bilang gini. Henny, Apa yang paling dibutuhkan oleh orang miskin? Zaman itu, Gue enggak pernah ngurusin orang miskin. Saya jawab, Makanan atau uang? Roh kudus bilang, Bukan. Yang dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Gue pikir-pikir, Iya juga. Kalau lo sakit, Lo enggak pusing. Itu ranjang rumah sakit dari King Koyle. Apa King King King? Lo maunya sembuh dan keluar dari rumah sakit. Amin. Roh kudus ngajarin saya, Yang dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Dan tolong mereka keluar dari kemiskinan. Roh kudus itulah yang menuntun saya. Sehingga hari ini tangan pengharapan. Ada sejak tahun 2007. Haleluya. Tuhan baik, amin. Ada lagi yang jomblo-jomblo angkat tangan. Saya doa, Tuhan siapa pasangan hidup saya? Roh kudus jawab, Jojo. Eh gue enggak bohong. Om, saya SMA kelas 2. Begitu roh kudus jawab, Jojo, Sebenarnya ada pesan sponsor. Saya ngomong sekarang. Roh kudus bilang gini, Tapi kamu enggak boleh pacaran sekarang. Kalau kamu pacaran sekarang, Kamu akan jatuh. Saya kelas 2 SMA. Tapi jujur terlalu hot. Main josor aja dia. Akhirnya kita pacaran deh. Dan seperti yang roh kudus katakan, Kami jatuh. Kami belajar dari roh kudus. Dan kami bertobat. Dan kami dipulihkan Tuhan. Dan kami dipakai Tuhan. Sampai kami nikah. Amen. Roh kudus luar biasa. Luar biasa. Anda yang punya anak-anak remaja, Yang baru gede ABG. Saya kasih tahu, Anda butuh roh kudus. Anda enggak bisa pasang CCTV, Dijidat anakmu. Atau di lehernya. Dalam bentuk kalung. Ini yang ngasih saya, Ada rekaman enggak sih di dalamnya? Jangan-jangan pengen tahu nih, Gue ngomong apa. Kita enggak bisa. Ngikutin anak kita. Kamu mau pacaran? Kemana? Bioskop? Nonton film apa? Oke jam berapa? Oke papa duduk di belakang kamu. Enggak bisa gitu. Tapi kalau kita punya roh kudus. Roh kudus itu yang bisa ngajarin kita. Jangan hidup dalam dosa. Serius roh kudus itu roh yang luar biasa. Kita butuh roh kudus. Roh kudus dikatakan juga dalam Yohannas 14 ayat 26. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu. Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Keren. Roh kudus itu yang sering kasih remah dalam hidup kita. Apa itu remah? Tiba-tiba dalam satu kejadian kita diingatkan firman Tuhan. Kita diingatkan sama apa yang Yesus pernah katakan dalam Alkitab. Roh kudus benar-benar mengingatkan kita luar biasa banget tau gak sih? Banyak anda yang pernah ngalamin gitu. Roh kudus itu keren banget. Kita disakiti orang. Kita pengen balas. Oh satu kali, satu kali. Saya dijahatin orang. Sejahat-jahatnya. Saya sedih, saya nangis, saya down. Sampai gemetar. Saya nyembah Tuhan. Saya main keyboard, saya nyembah Tuhan. Tiba-tiba roh kudus bilang gini. Jangan mengharapkan musuh bu jatuh. Jangan beria-ria kalau dia terprosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Ternyata roh kudus ingetin saya firman Tuhan. Padahal saya gak hafal ayat itu. Begitu saya cari di Alkitab, saya nemu. Roh kudus ingetin saya kalau orang jahat sama kita. Kita gak boleh ngutuk dia. Kita harus memberkati musuh. Berdoa buat orang yang mengutuk kita. Saya bersyukur, saya udah pernah kesaksian ini. Bagaimana Tuhan mempromosi saya di depan orang-orang yang merendahkan saya. Saya bersyukur, saya gak pernah ngutuk mereka. Sehingga ketika saya ketemu mereka lagi, hati saya bersih. Amen. Roh kudus itu bisa berbicara sama kita dan mengarahkan langkah kita. Anda mau bisnis. Anda mau kerjasama. Anda mau nikah. Anda mau apapun dalam hidupmu. Anda mau ke kanan atau mau ke kiri. Saya kasih tau, roh kudus itu bisa memimpin langkah kita. Dalam kisah Rasul 13 dan keempat. Oleh karena disuruh roh kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Kisah Rasul 16 dan 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi keren banget hidupnya. Rasul Paulus bagaimana? Dia dipimpin oleh roh kudus kemanapun dia harus pergi. Saya sama suami saya ngalamin. Saya itu punya satu komitmen. Malam tahun baru harus di kaki Tuhan. Suami saya ngajak saya lihat kembang api. Waktu kami pelayanan di Amsterdam. Saya lupa tahun berapa. Saya bilang sama suami saya. Enggak. Lu lihat aja kembang api. Gue udah biasa lihat kembang api. Saya mau doa. Karena tiap tahun baru saya gak pernah ngapa-ngapain. Saya selalu berdoa. Saya sangat percaya tuntunan Tuhan paling-paling penting. Apakah tuntunan Tuhan paling penting dalam hidupmu? Jangan pernah bikin kesepakatan. Jangan pernah melangkah sebelum kamu dapat sesuatu dari Tuhan. Belajar seperti Musa yang berkata. Jangan suruh kami pergi dari sini kalau engkau tidak menyertai kami. Saya bisa ngerjain tangan pengharapan dari tahun 2007 sampai hari ini. Dan setiap tahun saya tahu persis harus bikin apa. Harus bikin apa. Karena apa? Karena roh kudus yang menonton saya. Suatu hari tahun 2013. Saya diberi kerinduan sama Tuhan. Untuk punya pelayanan kesehatan gratis di pedalaman NTT. Saya doa. Tiba-tiba ada orang telepon saya. Gue ini lagi butuh apa? Saya bilang gini. Saya lagi mau bikin mobile klinik di NTT. Tiba-tiba dia bilang gini. Pakai apa bikinnya? Saya bilang pakai truk. Jadi kalau Tuhan tuh kasih visi ke saya. Saya tuh langsung bisa ngebayangin apa gitu. Dia bilang yaudah. Ibu beli aja. Nanti saya yang bayar. Begitu roh kudus pimpin. Langsung ada orang yang support. Satu lagi. 2016 awal. Ketika Desember 2015. roh kudus bilang gini sama saya. Bangun asrama di Merauke. Fokus bangun Papua. Tiba-tiba ada teman saya. Telepon saya gini. Lu ada proyek apa di Papua? Gue ada bisnis di Papua. Dia bilang gue mau support Papua. Saya kaget. Saya bilang saya mau bangun asrama buat anak-anak pedalaman Papua. Gak lama dia transfer uang. Saya bangun. Dapat lagi visi. Bangun sekolah pertanian. Di Kupang. Di NTT. Buat melatih masyarakat-masyarakat pedalaman. Supaya mereka ngerti bagaimana nanam di tanah yang kurang air. Saya baru punya visi begitu dari roh kudus. Tiba-tiba teman saya telepon lagi. Eh gue ada dana nih dari gereja. Pengen nabur misi ke Indonesia. Lu mau bikin apa di NTT? Kita bilang kita mau bangun sekolah pertanian. Tiba-tiba dananya ada. Roh kudus tuh pimpin dengan luar biasa. Luar biasa banget. Sampai saya amaze bagaimana tangan pengharapan ada hari ini. Kalau ada tanya saya. Gue ini dapet duit dari mana? Semua orang nanyanya sama. Heran, duit mulu yang ditanya. Nyumbang gak pertanyaannya? Beli tuh batik tangan pengharapan. Tiap kali orang tanya, saya selalu jawab yang sama. Gue kagak tahu. Karena Tuhan yang menyediakan semuanya. Amen. Pimpinan roh kudus dalam hidup kita. Kalau anda doa dan tanya roh kudus. Apa yang kita rasakan untuk yakin bahwa ini dari Tuhan. Pimpinan roh kudus dinyatakan dalam damai sejahtera dan sukacita. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus. Kalau anda berdoa dan minta pimpinan roh kudus, tiga hal ini penting. Pastikan yang kamu mau kerjakan dalam kebenaran, katakan kebenaran. Yang kedua, roh kudus pasti memberi damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Dan Tuhan roh kudus pasti memberikan sukacita, katakan sukacita. Karya roh kudus dalam hidup kita luar biasa. Membuat kita bertobat. Membuat mengubah hidup kita. Membuat kita menang atas dosa. Mengingatkan kita akan kebenaran. Mengingatkan kita akan firman Tuhan. Menasehati kita. Bahkan roh kudus yang menunjukkan kepada kita langkah kita ke depan. Rancangan Tuhan bagi kita di masa depan. Dan roh kudus juga yang memberikan peneguhan berupa damai sejahtera dan sukacita. Sadarilah anda punya roh Allah dalam hidup. Yuk pegang dadamu dan bilang gini. Roh Allah diam dalam hatiku. Pejamkan matamu. Nikmati kehadirannya. Hargai kehadirannya. Mungkin kamu enggak hargai selama ini ada roh Allah yang diam dalam hidupmu. Mungkin kamu enggak jaga hatimu, enggak jaga hidupmu. Padahal ada dia di situ. Mungkin anda enggak pernah ajak dia bicara. Mungkin bahkan anda enggak pernah nanya pendapatnya. Anda enggak minta pimpinannya. Padahal dia pernah sehat ajaib. Ya sahabat yang setia. Dialah yang akan menemani kita sampai selama-lamanya. Katakan terima kasih roh kudus.